Meski tergolong baru, olahraga khusus para layang dan arung jeram memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, Juanda, mengatakan pengembangan olahraga para layang telah dimulai di tahun 2020. Melalui dana alokasi khusus non-fisik dari pemerintah pusat, beberapa waktu lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengadakan pelatihan bagi pemandu para layang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi peserta agar menjadi pemandu yang baik dan profesional. Juga diharapkan agar peserta dapat memperoleh sertifikat atau lisensi PL1 untuk tingkat pemula. Tahun 2020 ini pengembangan olahraga para layang masih dalam tahap permulaan. Untuk mengembangkan olahraga ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti pihak penginapan atau homestay dan biro perjalanan untuk membantu mempromosikan potensi olahraga para layang ini. Olahraga para layang potensi yang sangat bagus karena secara geografis, Kabupaten Kerinci yang dikelilingi perbukitan memiliki pemandangan hamparan kebun teh kayu aro dengan latar belakang gunung kerinci. Di Kabupaten Kerinci ada beberapa spot atau lokasi para layang yang telah diuji coba seperti dikayu aro, Tanjung Pau, dan Air Hangat Timur. Dari ketiga spot ini akan dipilih spot utama dengan panorama alam yang sangat indah dan mempesona. Untuk tahun 2020 kita mengadakan pelatihan pemandu wisata para layang. Dananya bersumber dari denadak non-fisik. Tujuan dari pelatihan ini untuk mencetak para pemandu khusus wisata para layang atau minat khusus. Jadi untuk tahun ini masih tahap permulaan. Nanti diharapkan dari pelatihan ini ada sertifikat PL1. Untuk ke depan, tentu kami berharap para pemandu yang dilatih saat ini bisa memiliki kemampuan untuk jadi pemandu para layang maupun para motor. Karena secara geografis Kabupaten Kerinci memiliki potensi alam yang bagus bagi wisata para layang. Karena memang daerahnya berbukit juga piu perkebunan teh dengan lakar belakang Gunung Kerinci sangat menarik dan indah bagi para wisatawan. Selain olahraga para layang, ada satu lagi potensi sport turism yang juga tengah dikembangkan yakni Arung Jeram. Beberapa bulan lalu, Kabupaten Kerinci menjadi tuan rumah kejuaraan Arung Jeram Provinsi Jambi. Kejuaraan Arung Jeram digelar di Muara Imad, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Diikuti oleh banyak peserta, kejuaraan Arung Jeram berjalan sukses. Wakil Bupati Kerinci, Ami Tahir mengatakan dalam mengembangkan olahraga Arung Jeram, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pemudah dan Olahraga Republik Indonesia. Direncanakan akan ada series atau kejuaraan Arung Jeram dan juga para layang di seluruh Indonesia, 6 series. Ami Tahir berharap Kabupaten Kerinci masuk dalam daerah yang menjadi penyelenggara series atau kejuaraan para layang dan Arung Jeram tersebut. Ami Tahir menambahkan, Pemkap Kerinci akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan sport turism, para layang dan Arung Jeram. Karena para layang termasuk olahraga mahal yang membutuhkan peralatan khusus. Selain untuk kegiatan olahraga, para layang dan Arung Jeram juga akan dikembangkan sebagai potensi wisata. Misalnya, para wisatawan dapat mencoba untuk terbang di langit kerinci dengan menaiki para layang yang dipandu oleh ahlinya. Salah satu yang dimiliki potensi pariwisata kerinci ini adalah di bidang sport turism atau wisata sport. Jadi beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zaiduddin Amali. Kebetulan beliau teman dahulu di DPR. Beliau menyampaikan bahwa salah satu yang dikembangkan ke depan untuk menarik kembali para wisatawan adalah mengembangkan, kebetulan dari Kementerian Olahraga ini adalah sport turism. Ada sejenis para layang, ada Arung Jeram, yang kita memang memiliki potensi itu. Melalui pengembangan sport turism, para layang dan Arung Jeram ini diharapkan dapat mendongkrak kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kerinci yang mengalami penurunan akibat dampak COVID-19. Eduard Osman Teferi Jambi melaporkan.